Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Tengah menggelar aksi damai dengan bersolawat untuk menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Laut Cipta Kerja di DPRD Kalimantan Tengah. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, seluruh pengunjuk rasa mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19 di depan kantor KNPI Kalteng. Dengan hasil, semuanya tidak reaktif COVID-19. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI tersebut berjalan aman dan lancar. Bahkan sebagian petugas keamanan yang berjaga juga ikut untuk bersolawat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Suryana, selaku Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Tengah mengatakan untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka sengaja tidak bergabung dengan kelompok lainnya saat melakukan unjuk rasa. Suryana menambahkan poin yang menjadi penolakan mereka terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Laut Cipta Kerja terkait beberapa pasal yang tidak menguntungkan buruh. Mengadakan aksi tolak Omnibus Laut tetapi dengan jalan baca sholawat, sholawatan bareng. Cerain itu? Kalau mekanismenya sama seperti aksi biasa tetapi yang kita tonjolkan adalah baca sholawat. Tetap ada orasi, tetap ada penyerahan, tuntutan, yel-yel dan lain sebagainya sebagaimana lazimnya aksi. Cuman yang tidak ada di aksi biasanya baca sholawatnya itu. Kita baca sholawat burdah. Kenapa kemarin tidak bergabung dengan teman-teman yang lain? Nah kemarin sebenarnya kita juga bagian dari aliansi sebenarnya. Tapi kemudian dengan pertimbangan bahwa mereka yang aliansi itu tidak bisa masanya sedikit. Pasti masanya banyak karena ada lebih dari 10 organisasi. Nah sementara kita dalam kondisi pandemi kita paham bersama ada perwali yang mengatur kegiatan. Sehingga kalau saya hitung kemarin pasti lebih daripada 50 bahkan ratusan tentu tidak dapat izin. Maka kita memisahkan diri dari teman-teman dan kita atur agonta kita yang ikut aksi sesuai dengan aturan perwali tetap 50. Sehingga kemudian aksi kita tetap tersampaikan dan kita tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dan mudah-mudahan juga itu merupakan bentuk membantu pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 di Palangkaraya. Suriana juga menegaskan melalui aksi damai yang dilakukan, mereka sangat berharap pemerintah dapat meninjau kembali pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan segera membatalkan pengesahannya. Sebelumnya, demonstrasi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas Palangkaraya menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD Kalimantan Tengah berlangsung ricu. Sahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.